Penyidik harus juga mampu untuk meminta keterangan, mengorek keterangan dari pihak-pihak yang memang ada kaitannya dengan pemberian atau penerimaan gratifikasi oleh yang saudara Rafael tadi. Artinya harus diberikan porsi yang seimbang, tidak boleh kemudian karena ada tekanan publik, kemudian kita serta-merta tanpa diberikan hak juga oleh penyidik, kepada Rafael juga diberikan hak. Makanya kan ada asas hukum di dalam penegakan hukum acara pidana itu asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Artinya apa? Bahwa seseorang itu belum dianggap sebagai pihak yang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Artinya tidak boleh kemudian kita menjaskan, menjaskan atau kemudian, wah ini sudah pasti nih harta benda yang diperoleh oleh Rafael itu harta benda yang diperoleh dari hasil gratifikasi kan belum tentu juga. Makanya harus dipilah-pilah, penyidik harus mampu untuk memilah-milah mana-mana yang memang harta benda yang ada kaitannya dengan gratifikasi, mana yang tidak, mana yang diperoleh secara halal. Itu semua harus juga dapat dibuktikan oleh penyidik dan tentu penyidik harus juga memberikan kesempatan yang sama, yang seimbang kepada Rafael untuk membuktikan. Kan begitu, inilah di dalam hukum ada asas pembuktian terbalik, ada asas keseimbangan juga di dalam proses hukum acara pidana. Dan yang paling penting adalah apa? Harus dalam proses penegakan hukum itu KPK harus menerapkan apa yang disebut dengan asas prudent, kehati-hatian, dan asas due process of law. Ini tidak boleh disimpangi. Jangan sampai kemudian karena tekanan dari publik, kemudian serta-merta dua prinsip asas tadi disimpangi, itu tidak boleh. Ya, itu selalu prudent atau hati-hati, kemudian due process of law itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa kecuali ya. Tidak boleh ada perbedaan-perbedaan, perlakuan diskriminatif, dan seterusnya. Saya kira itu kalau menurut saya.